Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya guys untuk dapat update video terbaru. Maafkan aku putriku, aku yang telah bersih keras melawan takdirmu. Sekarang tenanglah kau di Nirwana, bukankah kau sering membicarakan hal itu dengan orang yang mencintaimu, pintu menuju Nirwana, karya Fusena yang diberikan untukmu. Dan dibuatkan dengan indah oleh Aryo. Kini, kau telah melewati pintu itu putriku. Nawangsi, sudah sampaikah kamu di pintu Nirwana? Aku yakin, kamu sudah melewati. Surga badiku adalah sebuah tempat yang tidak pernah bisa aku gapai. Pahatan ini, pahatan ini ku persembahkan untuk semua cinta yang ada di dunia, bahkan untuk cinta yang terbaru. Aku berharap, semuanya bisa dapat terwujud. Sini, mas. Mas, mas lihat batu besar ini kan? Kata mereka, batu ini akan dipahat menjadi pintu menuju Nirwana. Pahatan? Ya, mereka telah mengadakan sayembara dan maslah yang terpilih. Mas, kira-kira bagaimana ya ketika mas akan memahat pintu menuju Nirwana? Ya, aku tinggal membayangkan kamu saja. Jadi mas mau? Aku harap kamu sudah memaafkan semua kesalahanku, Nawangsi. Bahagialah di sana, di Nirwana yang sebenarnya. Untuk semuanya, aku minta waktu sebentar. Kifusena adalah pendiri tanah perdikan Bagawanta. Telah pergi untuk selamanya. Begitu juga istrinya, Nawangsi. Dan aku bukanlah seorang pemimpin. Karena itulah, bagi kalian semua yang sudah mengapis secara sukarela pada Bagawanta, silakan. Kalian boleh tetap tinggal di sini. Atau tinggal di tempat lain. Dengarkan semuanya. Aku bukanlah Cokro Nanggolo yang dulu. Jadi bagi siapapun yang ingin tinggal di temunggungan Cokro Nanggolo, dengan senang hati aku menerimanya. Dan aku berjanji, akan menjaga kalian dengan senang hati. Terima kasih, Cokro Nanggolo. Dan untuk kalian semua, silakan, tentukan pilihan hidup kalian masing-masing. Tapi memangnya Kijaka mau kemana? Aku tidak kemana-mana. Tapi aku sudah terpunya alasan untuk tetap mengabdi di Bagawanta. Semuanya sudah berakhir. Tapi aku yakin sekali, Bagawanta selamanya akan tetap menjadi tanah perdikat. Peperangan ini, kalian semuanya yang memenangkannya. Terima kasih, Cokro Nanggolo. Cokro Nanggolo. Cokro Nanggolo. Cokro Nanggolo. Cokro Nanggolo. Tidak. Aku hanya ingin menanyakan suatu hal. Apa itu, Dinda? Setelah ini, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan melakukan mandek pandi itu. Melakukan pertapaan yang panjang. dan menjauhkan diri dari segala urusan dunia. Ada apa, Dinda? Tidak ada apa-apa. Aku tahu, Dinda. Kamu masih belum bisa merelakan keberigian Nawangsi. Tapi aku mohon padamu. Dia sudah bahagia di sana. Aku yakin sekali. Dia tidak mau melihatmu seperti ini, yang terus bersegi. Terima kasih, Cokro Nanggolo. Sampai berjumpa lagi. Dinda, tunggu! Cokro Nanggolo. Cokro Nanggolo. Apakah Jokro Nanggolo? Belum pulang? Belum, Tapak Musti. Ada apa? Kawan. Ini benar-benar kawan, Cokro Nanggolo. Tenangkan dirimu, Tapak Musti. Bagaimana aku bisa tenang? Kalau sampai saya di Prabu Akasa itu hilang. Benarkah itu, Tapak Musti? Iya. Oleh karena itu, aku harus memberitahu, Kajro Nanggolo. Tunggu dulu, Tapak Musti. Kenapa? Ini kondisi yang tidak tepat. Kanjang Ratu saat ini sedang berduka. Ah, atau? Sebaiknya kita mencari Prabu Akasa di sekitaran Kraton. Semoga saja, Prabu Akasa masih ada di wilayah Kraton, Cokro Kidul. Iya, kamu benar-benar, Cokro Mani. Ayo. Lepaskan aku. Lepaskan aku, pindah dari! Tenanglah, Prabu Akasa. Bagaimana cara aku membalas cintamu, sedangkan perlukanmu saja seperti ini kepada aku? Tentu karena aku sengaja melakukan ini. Aku adalah penguasa tertinggi. Aku tidak pantas diperlukan seperti ini. Aku mohon. Dan aku. Prabu Akasa, cobalah berpikir sejenak. Jika kita bersatu, laut dan langit akan menjadi milik kekuasaan kita. Akan menjadi yang terbesar. Panguasa baru, jika aku memikirkan ingin menyatukan kekuatan, aku lebih memilih Ratu Kidul ketimbang kamu. Itu sudah jelas. Jangan terlalu yakin, Prabu Akasa. Yunda tidak akan mau. Dan tidak akan pernah bisa bersamamu. Apa maksudmu? Yunda hanya mencintai seorang pria. Pria dari bangsa manusia. Jakataru. Ingatlah, Prabu Akasa. Yunda sengaja melakukan ini. Agar kamu tidak bisa bangkit lagi. Jandy, jangan mudah tertipu. Karena kamu tidak sebodoh itu. Baiklah. Silahkan menikmati ruangan singgah sanaku ini. Aku tunggu jawaban. Saat matahari terbit. Penguasa baru. Penguasa baru. Tenang lepaskan aku. Tinggal sedikit lagi. Dan ayah tinggal sedikit lagi. Tapi kenapa aku bisa gagal, Prabu Akasa. Tenanglah, Yunda. Penang. Penang kataku, Prabu Akasa. Bagaimana mungkin aku bisa tenang kalau kesempatan emas untuk mendapatkan Tata Ratu Kini hilang begitu saja. Yunda. Itu semua sudah menjadi takdir, Yunda. Kita tidak bisa melawan takdir. Takdir, oh takdir. Kapan takdir akan berpihak kepada kita, Prabu? Namun aku tidak menyakutkan. Ternyata Nawangula bisa melanggar aturan berangkat. Nawangula sama seperti kita. Nawangula, hatinya sangat teraku. Aku yang setelah ini, takdir buruk akan segera menyimpannya, Prabu. Kajar Ratu. Tapak Mas, apa yang terjadi? Saat ini, Prabu Akasa menghilang dan kami sudah mencari Tati. Aku tidak peduli. Tapi, Kajar Ratu. Kamu adalah Panglima Perah dan kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Maafkan hamba, Kajar Ratu. Kajar Ratu. Lagi pula aku sudah tahu siapa pelakunya. Siapa pelakunya, Kajar? Siapa lagi kalau bukan Dewi Lancar? Sekarang pikirkan apa yang harus kau lakukan, Tapak Mas, Titi. Kasihan sekali, Kajar Ratu. Aku tahu, saat ini Kajar Ratu sedang gundah dan terluka. Kalau begitu, aku harus bergerak cepat. Kajar Ratu mengandalkanku dan tidak ada cara lain lagi. Apa yang harus aku lakukan? Sekarang aku menjadi tahanan bidadari. Menyedihkan sekali Prabu Angkasa yang sekarang. Aku hanya duduk terdiam. Ditemani oleh rantai yang mengikat kedua tangan kakiku. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak bisa membohongi perasaanku. Sepertinya, aku bisa memanfaatkan Dewi Lancar untuk mendapatkan Ratu Kidul. Bagaimana Prabu Angkasa? Matahari sudah terbiak dan kamu belum mengambil keputusan. Lampor. Baik, Kanjeng Ratu. Apa itu? Tentu saja kesukaanmu, Prabu Angkasa. Itu adalah darah manusia. Sambil berpikir, apa yang harus aku lakukan? Lampor. Setiko, Kanjeng Ratu. Lepaskan Prabu Angkasa. Ikuti. Dan awasi kemanapun ia pergi. Baik, Kanjeng Ratu. Jui Lanja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Dan lukamu semakin parah. Tidak apa-apa, Linda. Aku tidak apa-apa. Kita harus memperhentikan perjalan ini sementara, Kanjeng. Jangan, Linda. Kasian yang lain. Kanda, yang lain bisa mengerti. Sudah, Kanda tidak boleh melawan. Sebentar ya, Kanda. Mbok, berhenti, Mbok. Kenapa berhenti, Cahayu? Ada apa? Luka temenggung semakin parah, Birah. Kita harus mencari obat sebelum melanjutkan perjalanan. Apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang, Cahayu? Birah, kamu temannya temenggung ya? Baik, Cahayu. Yudho, kamu temannya aku mencari obat. Baiklah, Cahayu. Saya mengerti. Cahayu, coba kamu lihat. Apakah itu akar yang kamu maksud? Ya, benar. Serahkan harta kalian. Jangan jangit. Jadi juga, menangit. Aku kan była dalam satu kejahuan. 별로, dia, kamu berjumpa mereka. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!